Cicil liat guys, darah abu abu gua banyak banget Gua mau liat nih, ulti kita sakitnya kayak mana nih Kemplang, uh langsung ilang Halo semua selamat tangan di channel ke pemain Dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Fredrin yang di XP lane Soalnya udah 2 bulan terakhir ini gua bahas tuh Fredrin yang versi jungle Jadi kita bakal bahas Fredrin versi XP Dan untuk emblem dia bisa pake 2 ya guys Emblem tank, conclusive blast Atau emblem fighter yang gua pake sekarang Yaitu unbending will Soalnya Fredrin ini kan dia mainnya persenan darah ya Jadi kalo kita pake emblem fighter ini Persenan darah yang hilang itu bakal jadi damage tambahan buat kita Itu enaknya emblem fighter yang ini Cuman kalo ditanya lebih tebel mana lah Jelas lah emblem tank ya pasti lebih tebel Tapi lebih sakit kalo pake emblem fighter Gak terlalu lemah banget dan gak terlalu tipis banget Cuman masih bisa dijadikan sebagai opsional dan pilihan emblem kalian Dan untuk kombonya Fredrin yang harus kalian pahamin Dia ini kalo skill 2 nya kena Contohnya misal kalo dia Kenain skillnya ini ke musuh atau ke jungle monster Itu bakal nambahin stack buat dia Agar kita bisa terus-terusan kombo dengan skill 1 dan skill 2 Pake skill 3 nya ini Dan skill 3 dan ulti itu terbuka pada saat kita level 4 Makanya kenapa kalo Fredrin tuh belum level 4 dia harus main sabar dulu Karena ultinya belum nyala Sedangkan kalo ultinya itu biar sakit Harus berkurang dulu darahnya Fredrin Biar nanti jadi ada darah abu-abu dan darah ijo Dan kalkulasi damage nya untuk ultinya Fredrin Itu tergantung dari darah abu-abunya Fredrin Jadi kenain misal contoh nih Kita kenain skill 2 dan basic attack skill 1 Basic attack itu bakal nambahin untuk dari kristal energinya dia Nah kalo udah 3 tuh ulti kita bisa kita pake Cuman kalo darah abu-abunya belum cukup Banyak Itu ultinya gak terlalu sakit Jadi syarat agar ultinya nyala adalah 3 kristal energi Nah gimana cara dapetinnya Pake skill 1 nya Kenain kalo bisa Skill 2 nya juga ke musuh Atau ke jungle monster Atau nanti kita skill 3 lagi Nanti skill 1 skill 2 nya ini bakal cepet cooldown nya Itu syarat agar skill 1 skill 2 bisa kita spam Terus menerus Yaitu pake skill 3 nya Dan skill 3 nya biar bisa dipake Harus pake kristal energi Lebih tepatnya Perlu 1 kristal energi Cuman gak kepake Jadi ada syarat tertentu Agar kita bisa pake itu skill 3 Dan enaknya Fredrin Kita bisa mancing-mancing skill musuh Ke kita Dan kita bisa taunting musuh juga pake skill 3 Agar musuhnya itu terpaksa ngincar kita terus kayak gini Jadi biar temen kita tuh yang all in dengan skill mereka Dan tarik ulur main Fredrin tuh paling enak Karena skill 2 basic attack nya itu bisa nyongkel kayak gitu Skill 1 basic attack nya juga bisa nge-splash damage Kemudian kita pake skill 3 nya bisa nge-taunting Habis itu pas musuh majuin lagi kita taunting lagi pake skill 3 Karena cooldown skill 1 skill 2 bakal langsung jadi cepet Dan kalo udah cukup Darah abu-abunya langsung kita Habisin dengan ultimate Ini enaknya main Fredrin Menarik ulurnya dan taunting plus skill 2 basic attack nya itu kayak punya CC yang bikin Musuhnya kena efek non-stop CC Dan kita bisa skill 2 flicker kayak gini Agar maksimalin jangkauan skill 2 nya Jadi itu yang bikin enak skill 2 kalo Fredrin pake spell flicker Dan kita juga bisa kayak gocek-gocek musuh pake flicker Atau bisa manfaatin ulti flicker Buset tuh ulti kita udah lumayan sakit ya Karena darah abu-abu kita banyak Itu agar si Fredrin jadi sakit banget Dan bantuan dari emblem bikin kita punya kayak Ada tambahan damage lagi Pas banget kayak Nih nih Kayak CD rod nya maksa kita Untuk multi gitu ya Kita cukup dengan modal skill 2 skill 1 aja Emblem nya yang bekerja dengan baik cuy Emblem fighter unbending will Setiap darah yang hilang Dikonversi jadi total damage Karena yang hilang tuh persenan darah cuy Jadi kalo persenan darahnya hilang Dan itu Bekurang Malah jatuhnya jadi damage nya si Fredrin yang sakit Padahal kita gak bikin item damage sama sekali Padahal kita gak ada Satupun Stats damage Yang ada di item darah Atau item defense yang kita punya Karena kita harus tau juga guys Damage skill 1 nya Fredrin ini Berdasarkan dari total darahnya Fredrin Jadi kalo total Fredrin darahnya banyak Skill 1 nya bakalan sakit Dan gak cuman total darah juga Skill 1 nya ini bisa dipake physical damage Macem blood loss gitu ya Nah itu ada penambahannya juga kok di skill 1 Tapi di ultimate Itu gak ngeliat physical damage Tapi yang diliat adalah Berapa total darah Dari Fredrin Untuk yang abu-abunya Kita bisa taunting kayak gini tuh Skill 3, skill 2, skill 1 Yang penting jangan lupa guys Abis skill 2 dan skill 1 Itu basic attack Soalnya ada Tambahan efek gitu lah Kayak gini skill 2 Dicongkel tuh Skill 1 kita basic attack Kita bisa skill 2 lagi Abis itu kita Congkel pake basic attack nya Baru kita skill 1 Dan ultimate Satu lagi nice Kalo kita gak punya darah Abu-abu yang banyak Keliatan banget Tadi kayak damage nya tuh Dikit banget Cuman kayak Ya kayak damage ulti normal lah Soalnya kalo damage ulti tuh Normanya segitu guys Cuman ya Dikit banget damage nya Tapi yang bikin sakit tuh pas Ada darah abu-abunya Fredrin Jadi kalo mau sakit Darah abu-abunya dibanyakin Tapi jangan lupa juga guys Kalo kalian nunggu Sampai Terlalu sekarat Keburu gak keluar ulti Kalian malah mati duluan gitu ya Itu yang sering gue ketemuin Kalo misalnya ketemu Fredrin Entah itu di tim musuh Atau di tim sendiri Sering banget mereka kayak Terlalu nahan gitu ya Darah abu-abunya dikumpulin banget Eh sampe mati Fredrin dia gak sempet ulti Jadi rugi dong Ulti gak keluar Darah abu-abu sekarat Abis itu langsung Modar Jadi Jangan terlalu Nunggu banget Kalo udah cukup Kalian rasa Oke ini udah cukup banyak nih Nah langsung aja ulti Itu damage Ultinya pasti 4000 Itu 4000 tuh gede banget Dan 4000 nya Critical damage lagi Dan Walaupun kita gak bikin Item bersker fury Dan scarlet phantom Itu pun tetep Bakal muncul Karena itu efek dari Ultimate Dan pasifnya si Fredrin Jadi kok ada yang nanya Bang Kok ultinya si Fredrin Kritikal bang Gue liat Apakah dia bisa dibikin Bosker fury Gak ngaruh Soalnya itu emang efek pasif Dan emang ultinya Kalo udah segitu full Darah abu-abunya Itu emang Damagenya 4000 Terlepas itu kritikal Dia logonya Atau apa itu Itu 4000 nya Itu udah pasti Kalo full ya Kalo full Crystal energy Atau Bar abu-abunya Ya moga bisa paham Ada penjelasan Yang gue sampein Soalnya ini penjelasan Yang seharusnya Gak terlalu Susah dipelajari Dan gak terlalu sulit Untuk dipahamin Karena ini adalah Emang hero yang Laris Walaupun sudah Dinerf Tapi Masih tetep Bisa jadi pilihan sekali Entah itu Dijadikan sebagai Jungle Atau di xp lane Kayak gini Kita tarik ulur Bisa enak banget Masalah Nyaman atau gak Mainnya itu Tergantung di kalian ya Gimana kalian bisa Maksimalin Keburu mati dong Itu berdua Padahal gue udah Sengaja nahan badan nih Di depan Biar clean nya Nyicil ke gue Biar nanti pas gue Ulti ke musuhnya Dapet dua Eh udah keburu mati Amat temen gue Oke Tabar ya pak Ini kita Perlu nunggu lord Dan lord nya itu Harus kita ambil dulu Kita nungguin lord nya Yang ngepush Baru nanti kita Barbarin sampe Base musuh Soalnya ini Fase-fase mid Sampai late game Ini adalah fase Krusial Yang rentan banget Di comeback Kalau tim kita tuh Ngelakuin satu war Yang emang Fatal banget Bikin kita tuh Sampai kalah war Udah gitu Pas kita udah kalah war Musuhnya ngambil lord Itu dari Snowball musuh tuh Udah pasti Dari posisi kita yang Kayak Bola salju gitu ya Gede-gede-gede-gede Tiba-tiba ada yang Ngancurin bola salju kita Nah bola saljunya Dibikin baru Nah itu jadi musuh punya Itu rentan banget Kayak gitu cuy Kita kalah war Abis tuh harusnya Ngelort Kalah war Kalah war sama dengan Udah Come back Nah kita Culik aku bang Oke kita dicicil liat guys Darah abu-abu gue Banyak banget Gue mau liat nih Ulti kita sakitnya Kayak mana nih Kemplang Langsung ilang Langsung ilang itu Darah dia tadi Walaupun sebelum Gue diculik itu Masih ada sekitar 80% Pas dia udah Di dalam arena Gue cicil tinggal 60% Cuman itu 60% Ilangnya Itu full Itu full 4000 Soalnya itu Darah abu-abu gue Banyak banget Makin banyak Darah abu-abu Yang kita punya itu Makin sakit pula Emblem fighter kita Coy Pas sinkron banget guys Jadi buat yang bingung Emblem fungsinya apa Ya itu tadi Darah yang hilang itu Jadi damage Jadi dia Langsung bisa kalkulasi Buat entah skill 1 dia Entah untuk skill 2 dia Untuk ulti dia Untuk skill 3 dia Itu banyak Jadi macem Kayak stats Sementara Karena itu adalah Stats yang konversinya Sifatnya kayak gitu Jadi guys kurang lebih Kayak gitu guys Untuk gameplaynya Fredrin yang terbaru Di season 28 Kalau kan gue udah bahas Sekitaran bulan lalu Tapi ini kita bahas Yang bulan April Menuju bulan Mei Semoga bisa Dipahami Untuk penjelasan skill Dan kombonya gimana Jangan lupa cuy Untuk di like Di share Di komen Dan di subscribe Senaga permainan Dan see you guys On the next video Selamat menikmati